Halo, selamat malam Indonesia, selamat malam Pemirsa. Kali ini saya Raskul Adari akan menyampaikan informasi langsung dari lapangan. Saat ini saya berada di Jalan Daan Ngobot, kilometer 19 Batu Ceper, Tangerang. Dan di mana pada malam hari ini Polsekta Batu Ceper, Polres Tangerang Kota menggelar operasi cipta kondusif. Pemirsa bisa lihat ya, pada malam hari ini sangat ramai sekali ya operasi cipta kondusifnya. Melibatkan begitu banyak personil dan tidak hanya dari kepolisian, ini saya lihat juga ada dari TNI. Dan ini salah satu yang diperiksa tidak hanya kendaraan bermotor roda dua, tapi juga mobil pick up. Sejenis mobil bawa barang ini terdicek dan isinya sepertinya karpet, kasur, tapi tetap diperiksa secara teliti ya oleh petugas. Ini sudah dibongkar, sepertinya ini mobil untuk jualan dan kita tanya yuk sama pengemudinya di sini. Pak Malam, kena razia operasi cipta kondusif nih, lagi diperiksa apanya ini? Oh, lagi diperiksa serat-serat ya, kelengkapan serat kendaraannya. Nah, ada juga di sini polisi cantik yang terlibat dalam operasi cipta kondusif. Gimana nih, ikut terlibat malam-malam polisi wanita? Ada tantangan tersendiri nggak? Ada sih mbak ya, maksudnya kita juga kalau misalkan keluar kayak gini kan bahayanya lebih ini ya. Lebih palah, cuma ya kita raksanakan sesuai perintah aja, gimana perintahnya dari atasan kita raksanakan sesuai perintah aja. Oke, selamat bertugas mbak Ajun. Cantik sekali ya polanya pemirsa. Nah, ini mobilnya gimana? Aman tadi? Oh, iya aman. Aman ya. Nah, ini dia adalah mobilnya dan tadi kita sudah lihat isinya adalah karpet atau bantal-bantal juga ada di dalam sana. Nah, ini juga tidak hanya mobil pickup atau pembawa barang, tapi juga taksi yang tidak luput dari pemeriksaan di operasi cipta kondusif ini. Dan kita akan luas lebih dalam lagi nanti operasi cipta kondusif ini bersama dengan Kapolsek Batu Ceper sesaat lagi. Tapi kita dulu kembali ke studio bersama dengan rekan-rekan ada Indra Bektia, Hiva Latif dan juga Maria Selena. Silahkan.